Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS mulai mengkaji program makan siang dan susu gratis yang diusung Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Saat ini, Prabowo Gibran menang di versi Hitung Cepat Pilpres 2024. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala BAPENAS, Suharso Monoarfa, mengatakan hal ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program Presiden terpilih yang akan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Kebijakan Fiskal 2025. Namun, penetapan program makan siang dan susu gratis harus menunggu perhitungan resmi pemenang Pilpres 2024 oleh KPU RI. Pernik dari Presiden terpilih, tentu saja itu diperhitungkan dan BAPENAS sedang menyusun itu, karena RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang Presiden terpilih. Tetapi, ancar-ancarnya sudah dilakukan. Mengapa? Agar benar-benar keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan Presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program. Terima kasih. Terima kasih.